Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan air yang saya cintai, saya banggakan. Kemarin kita digigarkan adanya keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan di luar domain, yang telah memutuskan apa yang bukan menjadi otoritasnya. Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang menyedangkan gugatan Partai Prima kepada KPU, selain menghukum KPU untuk membayar sejumlah uang, kalau tidak salah sekitar 500 juta rupiah, juga menghukum KPU untuk menghentikan seluruh proses pemilu yang saat ini sedang dijalankan dan meminta agar pemilu diundur. Nah, orang kemudian rame mencari jejak reputasi siapakah? Majelis Hakim, siapakah anggota Majelis Hakim yang berani membuat keputusan yang sangat beresiko terhadap keamanan bangsa dan negara ini? Yang sangat beresiko terhadap stabilitas nasional? Dengan keputusan meminta KPU untuk menunda pemilu? Sangat wajar saya kira, karena ini memang sebuah peristiwa hukum yang luar biasa. Padahal pengadilan negeri Jakarta Pusat tidaklah punya pewenang apapun terkait dengan agenda pemilu tersebut. Gugatan Partai Prima adalah biur persoalan Partai Prima dan KPU. Tetapi kalau pemilu sampai diundur, dampaknya akan mengenal kepada seluruh partai politik dan akan mengganggu stabilitas nasional, akan menimbulkan saling curiga. Saling curiga antara oposisi yang selama ini selalu menyudutkan, menyalahkan Pak Jokowi. Yang selama ini berteriak, Jokowi itu rezim zalim, Jokowi harus mundur. Akan menuding bahwa ini adalah proyeknya Pak Jokowi, ini adalah kepentingannya Pak Jokowi, kan begitu. Dan sebaliknya, orang-orang yang berada di balisan membela ketuan bangsa dan negara juga akan menuding, akan menuduh, oh ini pasti proyeknya kelompok oposisi. Agar terjadi huru hara. Agar terkesan bahwa Pak Jokowi memang punya kepentingan dengan kasus tersebut agar masa jabatannya diperpanjang. Nah inilah, apa namanya, situasi buruk yang terjadi akibat dari putusan tersebut dan memang sudah, sudah mulai berseliveran isu-isu semacam itu. Nah siapakah para hakim ini yang berani membuat keputusan yang sangat gegabah dan beresiko untuk keutuhan, untuk kondusivitas kondisi bangsa dan negara ini di tahun politik. Tahun politik yang suhunya sudah mulai panas tetapi disiramkan bensin oleh keputusan pengadilan negeri Caharta Pusat ini. Oke, dan benar netizen kita memang hebat-hebat sehingga kemudian banyak yang sudah menemukan jejak digital reputasi rekam jejak dari tiga majelis hakim ini. Oke, saya akan ambilkan banyak-banyak versi, banyak informasi yang sudah beredar tapi ini saya ambilkan dari yang sudah ditulis di iNews biar saya tidak hok ya biar saya dituduh, tidak dituduh ngarang. Ini tiga hakim PN Cakpus yang akan diperiksa KYU, saya putuskan pemilih junda. Oke, jadi setelah putusan PN Cakarta Pusat ini apa namanya, dibuat, diketuk palu, geger moer, banyak pihak yang meminta agar hakim-hakim yang membuat keputusan ini diperiksa oleh komisi yudisial atau siapunlah lembaga yang berwenang mengadili, memeriksa mereka. Karena memang putusannya sangat tidak masuk akal sangat beresiko menyimpulkan gejolak di tanah air ini. Saya belum cek apakah hari ini, ini hari Sabtu ya hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 apakah sudah dipanggil atau belum. Nah, tiga hakim ini. Ini yang pertama namanya adalah T. O. Yong. Kemudian yang kedua Haji Bakri dan yang terakhir Domingus Silabat. Kabarnya akan segera diperiksa oleh Komisi Yudisial Komisi Yudisial akan memeriksa hakim yang mengabulkan gugatan partai prima hingga berujung penundaan tahapan pemilu 2024 K.Y. akan mendalami. Apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi? Meski demikian, K.Y. bakal mendalami terlebih dahulu putusan tersebut. Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim maka K.Y. akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. Kata juru bicara K.Y. K.Y. itu ya Komisi Yudisial Miko Ginting kemarin 3 Maret 2023 dilansir oleh A.N. News Selain itu K.Y. juga akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Diketahui hakim ketua yang memimpin sidang tersebut yakni T.O. Yong dengan anggota H.J. Bakri dan H. ya Nggak tahu hanya Pak H.J. bukan Saya ulangi Diketahui hakim ketua yang memimpin sidang tersebut yakni T.O. Yong dengan anggota H. Bakri dan Domingo Silapat Sebelumnya Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Aco menjelaskan soal putusan gugatan perkara nomor 757 dan seterusnya dan seterusnya Zulkifli mengamini Majelis Hakim Pencakpus mengabulkan gugatan Partai Prima dan seterusnya dan seterusnya nah kemudian beberapa jejak dan rekam jejak tiga hakim ini juga berhasil di kulit itu oleh edisi nah ini T.O. Yong itu Tengku Oyong ya Tengku Oyong S.A.M.H NIP sekian-sekian jabatan sekian-sekian jabatan hakim media utama pangkat golongan pembina utama muda 4C Tengku Oyong sebelumnya bertugas di PN Medan Oyong pernah menangani gugatan Fadel Muhammad terhadap Lanyalah pada 2010 Oyong pernah diperiksa oleh badan pengawas atau bawas mahkamah agung MA tidak jelas kemudian yang kedua Domingo Silapan S.A.M.H NIP sekian-sekian jabatan hakim utama muda pangkat golongan pembina utama madia dalam kurung 4D sebelumnya ia bertugas di PN Medan juga di Medan ia terkenal banyak menangani kasus narkoba pernah diperiksa polda sumut sebagai saksi dalam kasus kematian hakim Jamaluddin pada 2019 dan yang terakhir Bakri S.H.M.H NIP sekian-sekian jabatan hakim utama muda pangkat golongan pembina utama madia 4D sama seperti wayong kasus yang ditangani Bakri yang sempat disurut media adalah gugatan fadal terhadap lanyalah matahiti saat itu Bakri menjadi hakim ketua oke kita akan menunggu seperti apakah hasil dari pemeriksaan komisi judicial terhadap tiga hakim dari pengadilan negeri Jakarta Masat ini yang telah membuat keputusan yang sangat mengembarkan jagat politik di tanah air ini mudah-mudahan atas gegabahnya keputusan yang diambil oleh PN Jakarta Pusat ini menimbulkan gaduh suasana politik ketikanya akan mendapatkan sanksi yang setimpal dari komisi judicial terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih